Gila, basonya seukuran kepala manusia Berburu baso lagi, kali ini Mimin lagi ada di markas baso Lokasinya di trok emas malam Liat deh, pentolnya gede-gede banget Mimin kalo udah liat pentol segede ini Paling gak bisa nahan, ngiler banget guys Terus kuahnya ada yang kuah original dan kuah pedas Cobain dulu baso uratnya Di dalamnya tuh bener-bener full daging sapi dan urat Eh, BDW ini kuahnya pedes loh Nah, kalo yang ini baso iga Jadi di dalam basonya tuh ada daging iga setebel ini guys Parah, nikmat banget Baso bakarnya, Mimin tuangin sambal yang banyak dong Mimin kalo makan emang wajib sambal Dan harus pedes kayak gini nih Nah, ini nih yang epic, bakso ranjau Jadi basonya beranak pentol kecil-kecil gitu Dan ada sambal merconnya guys Yang pasti ini pedes banget guys Udah dari tadi makannya pedes-pedes mulu Ditambah ini fix jontor nih bibir Mimin Wah, udah guys, nyerah-nyerah Untung ada tepucuk harum Pemadam kebakaran pas Mimin lagi kepedesan Wah, tepucuk harum memang segar Manisnya pas banget, gak nyangkut di leher Pokoknya makan apapun, minumnya tepucuk harum aja ya Dan walaupun bibir jontor, harus tetep pake masker dong Kapan lagi all you can eat cuma 80 ribu Tapi dagingnya premium kayak gini Meatlover Semarang berulang lagi guys Iya, mereka ngadain promo mulai tanggal 16 sampai 30 Juni All you can eat cuma 80 ribu per orang Buat ciwi-ciwi, promo ladies'n setiap hari Rabu dan Kamis Di bulan Juni cuma 70 ribu per orang Semuanya udah dapet shabu, grill, dan aneka side dish Ambil-ambil sepuasnya Rice ball ala kart juga ada lho Dan bisa order lewat Grab atau GoFood ya Soal kualitas daging, Meatlovers gak perlu diraguin lagi Udah pasti premium dan fresh banget Tuh, kalian bisa liat sendiri deh Dagingnya tuh tipu-tipu Yang bikin beda dari yang lain Sausnya tuh Indonesian taste dan dibuat homemade Gila, dagingnya tuh juicy banget Empuk, apalagi dicocolin sweet spicy sauce Uwe enak, pol Gak ngerti lagi deh Meatlovers tuh all you can eat terbaik menurut Bimin Gak cuma US short plate dan si Roy Masih ada beef marinated, ayam, maneka baso, sosis, wagyu saikoro, dan mini beef steak PTW wagyu saikoronya dijual terbisa ya Nah, untuk syabunya pake kuah tomiam yang asem seger udah disesuaiin dengan lidah lokal kayak kita Enak banget Yang di Semarang wajib kesini dan serbu promonya Yang punya dendam sama laki buaya Ayo kita lampiaskan kesini Bukan buaya yang bilang assalamualaikum uhti ya Tapi roti buaya guys Bentar lagi kan HUT Jakarta tuh Tiktos yang viral banget dimana-mana Punya menu baru, roti buaya Lokasinya di Gading Serpong, Tangerang ya Hmm, mandaikan laki-laki buaya bisa dipanggang juga kayak gitu Biar tau rasa Hehehe, canda ya guys Langsung cobain roti buayanya aja yuk Karena pake butter yang berkualitas Jadi rasanya tuh gurih Eh, pas dibelah tengahnya lembut banget Dan ada coklat lumer dong Serius guys, gak cuma menang heboh doang Tapi rotinya emang enak banget Mereka tuh emang spesialisnya tos Dan lagi ada promo by to get one lho Jadi konsepnya tuh cuma makan tos disini Kita bisa keliling dunia Iya, karena variannya tuh mulai dari yang lokal sampai internasional Oke, ini nih, cheesy mania chicken dengan crispy chicken, mayo, dan cheese yang melipang Ups, Mimin makannya sampai cemot-cemot Hehehe Kalau yang ini rasanya pedas Favorit Mimin, hot Korean spicy beef Nah, yang ini Indonesia banget Mokan nougat Tuh, krim mokannya lumer gitu Terus ada taburan kacangnya yang gurih Bener-bener puas banget deh Yang penasaran, cobain yuk Guys, ini tuh tengkleng gajah Tuh, ibunya sampe kewalahan masak saking gedenya Emang gajah boleh dimakan ya? Hmm, kasian banget kamu, Ja Eits, tenang-tenang Ini bukan daging gajah kok Tapi daging kambing Jadi, Mimin lagi ada di tengkleng gajah, Yogyakarta Disebut tengkleng gajah Karena emang tengkleng kambingnya tuh gede-gede kayak gajah Tuh, lihat porsinya sabrek-abrek gitu Ini tuh destinasi kuliner yang wajib kalian kunjungin kalo ke Jogja Tuh, gila, rame banget kan Mimin cobain dulu tengkleng ori Astaga, tengklengnya tuh segede ini dong Dan gak ada alot sama sekali Kuahnya juga seger, pedes karena ada potongan cabenya Dan berempah gitu Kalo yang ini tengkleng tongseng Yang bumbunya lebih pekat sekaligus seger Karena ada irisan tomat dan kok Tengkleng goreng juga ada, guys Tuh, bukan settingan ya Emang dagingnya sempuk itu Oh iya, yang gak suka kambing Disini juga ada sapi kok Kalo yang ini tengkleng sambal bawang Sumpah, baru kali ini Mimin tau tengkleng kambing segede ini Dan Mimin nemu harta karun dong Sum-sum kambing Tuh, nikmat banget ini, guys Kalo yang juga wajib cobain sate bakar Wena tenang, guys Buat yang di luar kota Bisa pesen kemasan frozen juga loh Yang penasaran, cobain yuk Wuhuu, Mimin mau nyambil barbar, guys Kali ini Mimin lagi ada di ayam geprek termurah sedunia Ayam geprek bangsu Masa harganya cuma mulai 5 ribu doang, guys Bentar-bentar, tapi kok ada yang jual pisang, ya Iya, guys, disini juga ada bangsu sayur Jadi kalian bisa belanja sayur, buah, komplit Dengan harga yang murah, pol Eh, eh, ada gorengan juga disini Cocok buat takjil, nih Sambil ngapuburit, Mimin bantuin bikin sambal geprek Ternyata cape juga yang ngulek sambal Apalagi sekali ngulek 1 kilo cabai, dong Bar-bar banget Cocok gak nih jadi penjual geprek, hehehe Wah, akhirnya 2 jam berbuka, guys Mimin cemilin dulu pisang goreng segede Ini cuma 1.500, dong Ini yang gak akan kalian temuin dimanapun Satu kotak nasi bebek cuma 5 ribu Jualan apa amal, sih, ini? Kalo kurang puas ada yang 14 ribu Dapet 2 potong bebek gede, loh Tapi nasi bebeknya Mimin mau barbar ini Kalian bisa lihat sambal gepreknya tuh diulek kasar Jadi cabainya ceplos-ceplos gitu Sumpah-sumpah puat despol, guys Tapi bumbu bebeknya juara sih, gurih dan teksturnya empuk Makan bebek emang paling bener pake pencit atau mangga muda, guys Ini sih jadi mirip bebek Madura yang terkenal itu Enak, pol, yang penasaran, cobain yuk Guys, Mimin habis pancing ikan Jadi Mimin namu super hidden gems seafood Surabaya nih Seafood Cak Didot Letaknya masuk-masuk gang bumi indah 2 manu antama ya, guys Bagaikan harta karun terpendam Cuman disini nih seafoodnya masih hidup Karena mereka punya aquarium khusus, guys Mulai dari lobster, ikan, kepiting, masih hidup Dan dijamin 100% fresh Kalo udah milih-milih langsung dieksekusi deh seafoodnya Tuh, padahal udah di wajan tapi lobsternya gerak-gerak Nah loh, kepitingnya juga, guys Lah ini dia Cak Didotnya, lagi beraksi, guys Mantap, lanjutkan, pak Kepiting disini tuh jumbo Capitnya aja segede ini, dong Terus sausnya apel bawah Kalian bisa liat, di setiap cangkarnya tuh full daging kepiting Gak kopong, sausnya juga sedep Duh, sempurna banget, guys Kalo yang ini lobster, bumbu asap kurma Jadi setelah dimasak, lobsternya diasap Eh, lobsternya ngendok, guys Alias bertelur, dong Yang ini fix meninggal, sih Uwe nak pol, guys Kalo yang ini unik banget Gurami sambil kurma Baru pertama kali nyobain sambil kurma Ternyata matching banget, jadi pedes manis gitu Terus guraminya juga gak amis Terus minumnya mohito leci Bener-bener recommended deh Kalian wajib cobain Ini nih surganya seafood di Surabaya Tuh, liat ambil-ambil seafoodnya barbar banget Masaknya juga heboh, kan? Ada yang tau gak dimana? Cuma disini nih tempat makan seafood barbar Kepiting rames letaknya di Tegal Sari, Surabaya Yang mimin pesen namanya menu kepiting rames Yang porsinya banyak banget Ada aneka kerang, udang, kepiting, jagung Dengan bumbu saus padang Masih dapet kepiting segede ini Dan gak kopong dong Full daging dan telur kepiting juga Tuh, capitnya aja segede ini, guys Gila sih Seafood disini selalu seger Dan bumbu saus padangnya Benendang Kalo yang ini lobster saus Afrika Alias black pepper Gwede banget, kan? Daging lobsternya juga tebel Rasanya manis, gurih Enak, mau meninggal, guys Selain seafood Yang wajib kalian coba Dim sumnya, guys Gak tau lagi deh Semua makanan disini Gak pernah gagal Selalu enak Aneka esnya juga suha gerpol Apalagi pas bulan puasa gini Mereka juga ada fritakcil loh Pokoknya kalian wajib cobain Guys, pernah liat cumi segede ini gak? Kali ini mimin lagi ada di percumian hits Nomor 1 di Bali Cumi doer Ini tuh lagi viral banget loh Di Bali Tempatnya selalu rame Liat dong Cumi yang dipake Ukurannya gede dan selalu fresh Mimin cobain dulu nih Cumi doer moza Yang tengahnya ada baso dan sosis Plus mozanya itu lumer banget Bumbu olesannya ini pedes gurih gitu Dan walaupun cuminya gede Gak alot sama sekali, guys Nah yang ini cumi crispy Bener-bener membagongkan Ukurannya gede banget Ditepungin terus diolesin Bumbu pedes level 5 Ini tuh favorit mimin banget Crispy dan emang Bumbunya sepedes itu, guys Belum makan nih Kalau belum makan nasi Disini juga ada nasi cumi telur asin Dan nasi cumi saus Thailand Yang harganya cuma 19 ribu loh Bener-bener ahlinya percumian deh Yang di Bali Kalian wajib cobain Apa-apaan nih? Baru buka udah rame banget Kali ini mimin lagi ada di Grand Opening Cabang kedua Kepikiran mie Promonya gila-gilaan Makan gratis setiap hari Untuk 50 orang pertama Dan orang kelima satu dan seterusnya By one get one Liat tuh Antriannya panjang banget Dan di dalam juga rame, guys Jadi ini tuh mie hitam kekinian Yang lagi viral banget di Surabaya Mie hitam ini di menu namanya Kepikiran banget ya Selain mie hitam Ada mie putih juga kok Alias kepikiran aja Uniknya Kalian bisa pilih varian paksit goreng Dan topping sesuai selera kalian Akhirnya setelah antri panjang Dapet juga pesanan mimin Saking rame nya tuh Sampai abernabrak orang Mimin cobain dulu nih Kepikiran banget Pake topping kenanganmu Atau ayam manis Jangan lupa guyurin sambelnya, guys Diluar ekspektasi Mie nya tuh kenyal banget Dan gurih Karena warna hitamnya Terbuat dari carkol Topping ayamnya manis gurih Terus paksit gorengnya ini The best sih, guys Renyah pol Full daging ayam Kuih, buruan Kalian serbu kepikiran mie cabang kapasan Sekarang juga Karena promonya Sampai tanggal 30 Maret Guys, guys Liat deh Tulang sum-sumnya gede banget Ini dia baso Yang paling recommended Di bangil pasuruan Baso buaya Variannya banyak Mulai dari aneka pentol Pentol iga Sumsum Seafood Sampai lobster juga ada Tuh, isian sum-sumnya melimpah dong Gak cuman tulangnya doang yang gede Pas diseruput Astaga, nikmat mana lagi sih Yang kau dustakan Terus Mimin juga Krokot-krokot tulangnya Kayak gini nih, guys Siapa nih yang suka Kayak gini juga Kalau yang ini Sambel taican Mimin siramin ke baso seafood Beuh, menggoda banget, Kang Isiannya tuh ada baby gurita Kayak gini nih, guys Kenyak-kenyak gitu Dan gak bawa amis sama sekali Ditambah pentol Dan nyeruput kuah taicanya Beuh, beges nikmat Dan ini dia yang bikin Mimin tercengang Lobsternya segede ini, guys Terus udah pasti seger ya Karena pasuruan Emang tempatnya seafood Kita rasa lobsternya manis gurih gitu Dan dagingnya gak main-main dong Setebel ini, guys Asli deh gak ngecewain sama sekali Bener-bener puas banget Ngebakso disini Pokoknya pecinta bakso Kalian wajib kesini Dan cobain Guys, pernah lihat Corn dog bentukannya Kayak gini gak Unik banget kan Kali ini Mimin lagi ada Di Twister Dog Tempat makan Corn dog hitch di Bali Liat dong Tempatnya rame banget Gak pernah sepi Namanya aja Twister Dog Jadi ini tuh Corn dognya Dililit kentang spiral gitu, guys Nah, yang Mimin pesen ini Namanya Twister Dog Sosisnya panjang banget Dan ada kentang spiralnya gitu Puas banget deh, guys Eh, sampe jatuh kan tuh Makannya Yang Mimin suka Mereka tuh pake sosis yang premium ya, guys Bukan yang abal-abal Tuh Mimin juga cobain Citagor Isiannya kentang spiral Dan crispy chicken Baru pertama kali nih Cobain corn dog yang unik kayak gini Dan langsung suka Yang di Bali Kalian wajib cobain